Eropa semakin menjadi tujuan populer bagi para pelajar Indonesia yang berencana meneruskan pendidikannya di luar negeri. Lebih dari 6.000 pelajar Indonesia yang berangkat ke Eropa untuk menempuh pendidikan sarjana dan pasca sarjana pada tahun 2015. Secara keseluruhan, sekitar 9.600 mahasiswa Indonesia saat ini sedang menempuh pendidikan di Eropa. Eropa memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi dan lebih dari 15.000 program studi pasca sarjana yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Mulai awal tahun 2014, nama Erasmus Mundus berubah menjadi Erasmus Plus yang merupakan penggabungan tujuh program pendidikan tinggi ke dalam satu program bernama Erasmus Plus. Charles Michel Gert, kuasa usaha delegasi Uni Eropa, memberikan pidato sambutan, dilanjutkan dengan Dr. Insinyur Arief Yahya selaku Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Program Erasmus Plus yang didanai oleh Uni Eropa bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan dan keahlian para generasi muda, meningkatkan pemahaman antarbudaya, dan mendukung kerjasama internasional dan memperluas jaringan antar akademisi dan perguruan tinggi di Eropa dan negara lain di dunia. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia